Oke, jadi ini wheel seatnya sudah terpasang depan belakang, ini yang depannya, ini tromolnya kalau dilihat-lihat ini modelnya mirip tromol ORI CRF. Oke, sekarang kita masang wheel seat barunya, ini, jadi ini wheel seatnya sudah sepaket sama piringan, karena tromolnya pakai yang Expedition, jadi dapat bonus piringan, ini piringan depan, ini piringan kecil, ini sudah terpasang yang belakangnya, Eh, piringan depan piringan kecil, jadi wheel seatnya ini sudah bonus piringan, karena tromolnya pakai yang Expedition, jadi dari Expedition tromolnya sudah dapat bonus piringan, ini dia depan belakang, cuma piringan kecil, kalau ini modelnya mirip-mirip KTM sih piringannya, Cuma yang depan kita mau ganti yang piringan ORI dulu, eh piringan ORI, piringan besar, kita ganti dulu, kita cabut bautnya dari yang ini, Nah, kita pasang piringan yang gede, Ah, sudah pas, Kalau untuk piringannya ini merek Expedition juga, ini yang semi floating, Piring, untuk harganya tuh kisaran berapa ya kemarin, 450 kalau nggak salah, belinya juga sama, belinya di Faisal Lamex Shop, kalau kalian mau beli, piringan kayak gini, ini buat WR155, Semi floating, mirip-mirip ini sih piringannya, model piringannya ini apa, mirip The Tracker, piringan ORI The Tracker, piringan ORI The Tracker, piringan ORI The Tracker kan kayak gini mirip, apa, semi floating juga, Jadi kalau ngancing apa, baut piringan, baut gear atau baut apa, itu harus selang-seling, biar dia merata, merata kencangnya maksudnya, Oke, udah, piringan udah dipasang yang gede, sekarang kita lepasin dulu, apa sih namanya, wheelsheet belakangnya, mau kita pindahin gearnya, ini, mau kita cabut gearnya, kita pindahin ke situ, kita buka dulu yang belakang, Kunci berapa ya, 24 bener kan, oh iya, belakang mah 24, kalau sebelahnya nih, 27 cu, jadi untuk as belakang WR tuh, gede, dia paling gede sendiri anjir, Seukuran kayak YZ kayaknya, khas belakangnya ini, ukuran 24 atau 27 gitu, Oke ini udah kecabut, wheelsheet belakangnya, Sekarang tinggal kita lepas, baut gearnya, Jadi ini gearnya udah dilepas, udah dicuci juga, ini udah tadi dibersihin dulu, sekarang tinggal kita pasang, ini baut-bautnya, iya, Oke, kita pasang, wheelsheetnya, Gearnya udah bersih ya kan, masa, wheelsheet baru, gearnya kotor gitu, kan gak enak, kelihatannya ya, Gearnya ada hitam-hitam, hitam-hitam oli, bukan hitam-hitam cet, Aduh, ini bannya udah kotor, padahal belum dipake, gimana sih ini, Oke, jadi ini gear setnya udah kepasang, jadi eh gear set, gear belakang, Tapi kalau ini gear setnya pake 520, kalau untuk gear belakang pake ukuran 48, gear depan pake ukuran 13, rantainya 520, panjang 130, Jadi karena ini wheelsetnya udah, apa, full set, tromolnya udah ada lahar, udah ada bosing, terus udah ada seal ininya juga, seal tromolnya, depan belakang udah lengkap, jadi kita tinggal pasang aja, gak perlu, mindah-mindahin apa, lahar atau bosing dari tromol lamanya, jadi kita tinggal pasang aja, tapi kita pasang yang belakang dulu, Anjay, ini untuk bosingnya sama ukurannya, ini, oke, Betul untuk bosingnya pake yang ori, sekarang kita pasang, oh ini, pasang bracketnya dulu, oke, jadi untuk ban belakang udah kepasang, tadinya memasang ini sih jalur roda setnya, cuma harus pake kunci shock, ini, jadi, ngancingnya ini harus pake kunci shock, bukan kunci kayak gini, Karena gak bisa masuk, karena gak ada kunci shock, mungkin nanti kita pasang di bengkel, ini jalur roda setnya, ke bengkel, nanti biar di kancing pake kunci shock, oke, sekarang kita pindah ke ban depan, Untuk ban depan udah, udah dipasang piringan, udah kencang kan, bautnya, udah, udah kencang bautnya, sekarang kita tinggal pasang ban depannya, kita pasang yang ban depan, Nah, jadi untuk yang ban depannya ini sama, udah ada telahar, udah ada bosing tromol, seal tromol, semua udah lengkap, jadi tinggal kita pasang aja, gak perlu mindah-mindahin dari tromol yang lama, Oke, jadi ini wheel seatnya udah kepasang depan belakang, ini yang depannya, ini tromolnya, kalau dilihat-lihat ini modelnya mirip, tromol ori CRF, ada motif kayak bintang-bintang gitu, dia bermotif, Kalo ori WR kan dia polos, tromolnya, ini aman, gak ada bengkok, gak ada apa, terus ini udah tubeless ya, bannya, udah tubeless, jadi gak pake ban dalam lagi, Dan untuk yang belakang ini dia, ini bannya pake 140, kalo yang belakang, kenapa gak pake di atas 140, kayak 150 atau 160, ya sayang aja sih, soalnya terlalu besar, takutnya, motor lah jadi ini, larinya jadi berat, karena ban belakangnya terlalu gede kan, Jadi ya menurut saya, 140 mah cukup segini, ini tromol belakangnya juga, modelnya kayak CRF juga, tadinya mau dicat biru, tromolnya depan belakang, cuma setelah dilihat-lihat, kayaknya, Kalau tromolnya biru, terlalu full biru, terlalu rame, soalnya kan, apa, soalnya kan, velgnya udah biru, gear udah biru, jadi, kalo ditambah tromol biru, kayaknya terlalu rame warna birunya, Jadi mending, tromolnya hitam aja, jadi kalo, supaya kalo tromol hitam juga itu, apa ya, gak, gak terlalu keliatan kotor gitu, kalo warna biru sama kayak yang, velg apa, 1821 yang didalam kan tromolnya biru, itu kalo kotor keliatan, terus, kalo ini lama-lama warnanya pudar tuh keliatan, jadi mending warna hitam aja, kalo warna hitam tuh, gak cepat kotor, terus kalo, ini tuh gak cepat pudar juga, Jadi amannya warna hitam, untuk jari-jari gak pake, yang warna krom, kan ada yang warna krom, gak pake warna krom, karena, gimana ya, kalo, perawatannya kurang, warna krom itu, biasa dia cepat karat, jadi mending warna hitam aja, Warna hitam kan, karat, kalo karat gak akan keliatan kan, jadi cakep, velg biru, tromol hitam, jari-jari hitam, nepel emas, kalo nepelnya ada yang warna biru mah lebih cakep lagi, Oke, jadi ini udah kepasang semua, terus, paling tinggal ini aja sih, pasang cover jok, udah cover jok, ini kan, udah kepasang semua ini, Hand guard, udah kepasang, handle, kiri-kanan udah kepasang juga, terus ini, footstep belakang, ini juga kepasang, udah kepasang, berarti tinggal ini aja, Ini mau masang frame slider, tapi, gak ada kunci itunya, buat, apa sih, buka dari dalam, jadi ini dia frame slider, masangnya tuh disini, Cuma gak ada kunci ini, buat dibuka dari dalam, soalnya kunci-kuncinya terbatas, bukan terbatas, emang cuma sedikit, karena niatnya, apa ya, kemarin tuh, Kalo pas, butuhnya kunci apa, yaudah, belinya kunci itu, jadi gak langsung beli satu set, beli satu set mah, anjir, jadi ini dia, kita tinggal pasang, apa, sarung jok, Bagusnya pake yang warna apa ya, full item garis biru, atau, yang ini, Biru, bagusnya yang mana, eh, kebalik, co, nah ini, Cakep, nanti kita ke tukang jok, baru kita pasang, cover joknya, karena gak bisa pasang, cover jok sendiri, co, kan ada alatnya, Udah, tinggal itu doang sih, jadi buat kalian yang mau order wheelset, buat super moto, untuk KLX, CRF, dan WR, Kalian bisa langsung aja ke Instagramnya, Faisalemekshop, atau nanti Whatsapp, cek link di deskripsi video di bawah, Dan kalian bisa request, jadi kalian mau pake ban merek apa, mau pake velg merek apa, Terus tromolnya pake merek apa, velgnya pake warna apa, tromolnya pake warna apa, kalian bisa request sendiri, Terus kalian juga bisa request, bannya mau dibikin tubeless atau enggak, Untuk harganya itu menyesuaikan sama merek, jadi kita pake velg merek apa, bannya merek apa, itu nanti menyesuaikan harganya, Kalau yang punya saya ini, velgnya Scarlett, tromolnya Exped, bannya Maxis depan belakang tuh habis kisaran 3 jutaan lebih lah, 3 jutaan lebih pokoknya, tapi udah full set, udah tinggal pasang, udah lengkap, bonus piringan depan belakang tuh, Piringan kecil tapi, dari Expeditionnya, dan kalian juga bisa request, kalau misalnya kalian mau ngecat velgnya, Atau ngecat tromolnya, kalian bisa request, kan misalnya kalian mau bikin, apa, warnanya misalnya setengah-setengah biru, setengah hitam bisa, Terus mau dicat, tromolnya juga bisa, Tadinya, mau pake velg hitam, cuma, kayaknya kalau diliat-liat, kalau velgnya hitam tuh, monoton jadinya, Soalnya kan bagian rangka ini kan udah hitam semua, jadi mending velgnya biru, sebenarnya cakep juga warna hitam velgnya, Jadi lebih kesannya apa ya, sangar gitu, cuma, biar bagian, di bagian kaki-kakinya lebih berwarna, Yaudah mending ganti biru aja, pake biru tetep, Ini birunya scarlet, cakep nih, birunya keluar, Kalau yang ini udah di repaint, jadi, birunya agak gelap, Oke, mungkin, segitu aja untuk video pemasangan wheelset hari ini, Nanti konten selanjutnya, pengen sun mori sih, sun mori hari minggu ini, Karena udah lama ke sun mori, udah hampir sebulan lebih, Kan motornya juga udah jadi, jadi ya kita sun mori, hari minggu, Oke, jadi mungkin sampai disini aja videonya untuk hari ini, Ditunggu aja konten-konten selanjutnya, See you next video, Sub indo by broth3rmax